Pemirsa, Pasar Bloge Tanah Abang akan dijadikan stasiun untuk Light Rail Transit atau LRT. Dan stasiun ini nantinya akan terintegrasi dengan tempat berdagang PKL, sehingga akan banyak masyarakat melintas. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Yana Ramadina dan juru kamera Rian Nurya Ningsi, serta palet drone Mohasin Jalal. Selamat pagi Yana, bagaimana kesiapan lahan untuk pembangunan LRT? Ya Mona, tentu persiapan lahan untuk pembangunan LRT ini di kawasan Bloge Pasar Tanah Abang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo, selaku perusahaan yang mengerjakan LRT baik itu fase 1 maupun 2, dimana juga untuk perpanjangan hingga ke kawasan Bloge Pasar Tanah Abang ini, masuk ke dalam fase 2, koridor 1, dimana adalah rute sebelumnya ini dari Kelapa Gading menuju ke Duku Atas, namun akan diperpanjang hingga ke kawasan Bloge Pasar Tanah Abang. Namun juga persiapan lahan tersebut memang kami belum melihat secara langsung ada di kawasan Bloge Pasar Tanah Abang, karena memang kajian terus dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo. Nantinya akan perpanjangan rute dari Kelapa Gading menuju ke kawasan Pasar Tanah Abang Bloge ini adalah tentunya untuk memfasilitasi masyarakat menuju ke Bloge Pasar Tanah Abang, dimana Bloge ini memang dinilai lebih sepi dibandingkan dengan Blok A yang berada lokasinya di depan stasiun Tanah Abang. Kalau melihat dari lokasinya sendiri, dari pantauan kami pagi ini memang Pasar Bloge ini relatif lebih sepi dibandingkan dengan Pasar Blok A yang letaknya adalah di depan persis stasiun Tanah Abang. Ini tentunya adalah terkait dengan banyaknya gelombang penumpang yang keluar langsung dari stasiun Tanah Abang, sekitar 100.000 hingga 300 penumpang perharinya ini keluar dari stasiun Tanah Abang, kemudian langsung menuju ke Pasar Blok A Tanah Abang yang itu memang juga ramai sekali pedagang kaki lima di sepanjang jalur pejalan kakinya. Tentunya ini adalah masyarakat memang lebih suka ataupun juga lebih mudah untuk berbelanja di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang tersebut, dibandingkan harus berjalan kaki lagi menuju ke Pasar Bloge yang letaknya adalah kurang lebih 500 meter dari Pasar Blok A yang letaknya di depan stasiun Tanah Abang Persis. Dan terkait dengan pembangunan Pasar Bloge ini nanti, tentunya seperti yang saya sampaikan sudah masuk ke dalam fase 2 koridor 1, di mana juga nanti tentunya akan segera dimulai pada sekitar Agustus 2018 mendatang, Mona. Ya, Rana, lalu kapan pengerjaan stasiun LRT di Pasar Blok G ini akan dimulai? Ya, Mona, memang sempat saya katakan tadi bahwa akan dimulai sekitar Agustus 2018 atau ini tepatnya adalah seusai perhelatan ASEAN Games 2018, di mana juga pengerjaan seluruh proyek LRT, baik itu dari fase 1 adalah tentunya untuk mempersiapkan ataupun juga menyambut dari perhelatan ASEAN Games 2018 nantinya. Ini tentunya juga disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, yang menyatakan dalam pengkajian oleh PT Jakarta Propertino maupun juga tim pengkajian sendiri telah dilakukan hitung-hitungan, kemudian hitungan kembali, baik itu dari segi lahan maupun juga biaya yang akan dikeluarkan, tentunya diprediksi akan dapat dimulai segera pada sekitar Agustus 2018. Dari hitung-hitungan kasar yang telah dilakukan oleh tim pengkajian sendiri, untuk perpanjangan rute hingga ke Tanah Abang ini akan diperkirakan memakan dana hingga 1,6 triliun rupiah, di mana ini tentunya untuk pengerjaan sejumlah stasiun, ada setidaknya 3 stasiun yang akan dibangun dengan panjang rute perpanjangan dari Duku Atas menuju ke Tanah Abang ini adalah sekitar 2,8 km. Kalau dari secara keseluruhan rute velodrome menuju ke Duku Atas sendiri adalah sepanjang 17 km, kini harus ditambah lagi hingga ke Tanah Abang menjadi plus 2,8 km, artinya akan ada tambahan biaya yang harus dibutuhkan sekitar 1,6 triliun tersebut. Dan untuk lokasinya sendiri memang dikatakan oleh PT Jakarta Property Do bahwa kawasan pasar Bloge Tanah Abang ini tidak akan dibongkar karena akan diintegrasikan sehingga nanti depo stasiunnya diperkirakan akan berada bersebelahan dengan kawasan pasar Bloge Tanah Abang ini. Namun untuk tempat lokasinya, baik itu di depan maupun di samping maupun juga di belakang dari pasar Bloge, memang belum dikatakan secara jelas oleh PT Jakarta Property Do karena hingga saat ini tentunya masih terus dikaji. Baik Inet, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Yana Ramadina dan Juru Kamerarian Nurianisi serta Pak Lidron Mohasin Jalal melaporkan langsung dari pasar Bloge Tanah Abang Jakarta Pusat.